Akhirnya setelah kontrak pengadaan ditandatangani pada tahun 2019 lalu, kini dikabarkan bahwa batch pertama Rampur atau Kendaraan Tempur Lapis Bajah yang merupakan Pandur 2 8x8 Pesanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk Batalion Infanteri Mekanis TNI Angkatan Darat telah mulai bertatangan ke Indonesia sebagai salah satu kebutuhan esensial bagi TNI Angkatan Darat dan Marinir TNI Angkatan Laut Sementara sesuai kontrak pengadaan alutsista tempur militer Indonesia antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan pihak manufaktur yaitu Exalibur Army, Seskoslovakia Group Rampur Pandur akan dikirim ke Indonesia dengan 3 tahun setelah kontrak efektif berjalan Ada pun kabar kedatangan kendaraan tempur Pandur 2 8x8 untuk menambah kemampuan ataupun sistem persenjataan militer Indonesia tersebut Sebagai mana yang telah disampaikan oleh pihak industri Fake Forwarding asal Jakarta bahwa 11 unit Rampur Pandur 2 8x8 telah tiba di Indonesia Di mana dalam foto dan video yang diperlihatkan Pandur dengan dipungkus kain putih di bawah menggunakan truk trailer menuju stasiun ataupun Satuan Infanteri TNI Angkatan Darat Sementara di sisi lain, sebagaimana dalam kutipan sumber media informasi militer terkait bahwa kendaraan tempur Pandur 2 8x8 yang telah tiba di Indonesia telah dilengkapi dengan SMB atau senapan mesin berat RCWS 12,7 mm dan Infantry Facting Fisal dengan Canon RCWS Remote Control Wifen System area 30 mm serta varian Fire Superficial dengan meriam Kok Kairil 105 mm yang dapat digunakan oleh TN Indonesia dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman darat maupun udara Sementara di sisi lain, jika kita melihat kebutuhan militer ataupun alut sistem militer untuk Indonesia khusus untuk kendaraan tempur di tahun 2023 ini Tampaknya memang masih membutuhkan lebih banyak lagi kendaraan tempur yang dapat dioperasikan di berbagai medan ataupun Satuan Infanteri yang berada di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke Sebab jika kita melihat jumlah alut sistem tempur ataupun kendaraan tempur yang dimiliki oleh Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara Indonesia masih menempati pada urutan ke-7 dengan diperkuat sebanyak 12.000,8 unit kendaraan tempur lapis baja ataupun berbagai kendaraan infanteri dengan berbagai jenis dimana negara Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, Malaysia, dan Singapura adalah merupakan negara yang memiliki wilayah yang jauh lebih kecil daripada Indonesia namun memiliki kendaraan tempur yang lebih banyak dibandingkan dengan militer Indonesia di Indonesia di Indonesia terima kasih telah menonton!